Hai guys speed yang sudah tidak terpakai atau yang sedang parkir ke terlalu lama hingga tidak dipergunakan pemiliknya kita beli kita bedah bagian bawah dan juga ini ada penemuan desain baru kayaknya maaf yang sudah terdahulu sorry kami hanya menemukan ide ini baru pertama kali juga dan ini bagian bawah yang dibuang ah cukup berat nih cukup berat bisa dijadikan perahu nih tulangan bagian bawah dan ini hasilnya maaf semua sobatku karena saat pembedahan videonya tidak terrekam ya demikian jadi mohon dimengerti kami cut jadi begini nah itu ditulangi ah tulangi tongkati hai 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 selamat menikmati sebelum kita menempel fiber atau melem alangkah bagusnya kita gerinda dan bersihkan dulu pada sisi-sisi yang kita lem agar perekatan lem kuat menempel pada sisi itu demikian guys cara aja disini saya jelaskan kita harus mengerinda pada sisi untuk memudahkan lem nantinya dan penyambungan agar bisa merekat lebih kuat dan juga sisi dalam berhubung lokasinya di tepi pantai begini dan ini juga depannya bekasnya kami belah sekarang kita mari kita melem untuk menempel pada serat fiber ini selamat menikmati nah guys sekarang kita tambah dengan menggunakan resin selamat menikmati selamat menikmati dan ini kita balik dulu agar melihat posisinya bagaimana cara menutupi lubang pada kita bedah tadi dengan mengembalikan bedahan yang pada lunas ya kita lihat dulu dan ini proses pemasangan lunas kita pasang kembali dan sudah kecil kita gerinda agar bisa mengelem lebih kuat dan proses pengeleman kita kasih lem dulu pada dasar sebelum menempelkan mat atau kain fiber tadi seperti ini kita kuaskan baru kalau sudah kita kuas basah langsung aja dikasih mat atau kain fiber ditempelkan baru dikuas kembali demikian yuk yuk simak aja videonya seperti ini selamat menikmati ini ceritanya memperkecil speedboat yang sering dipakai untuk taksian atau penumpang kita perkecil hingga membentuk perahu buat mancing dan kalau saya menempelkan mat ini saya potong kecil-kecil dulu agar mudah untuk menempelnya dimana ada sisi lubang atau lem yang kurang kuat kami tambah kembali seperti ini berulang-ulang teman-teman teman-teman sahabat tambah tv semuanya bagi yang menonton mungkin ada desain yang lebih mantap buat kalian mudah-mudahan bagus ya dan coba dirubah-rubah menurut kalian bagaimana yang bagus dan kami pun hanya sebatas ini kemampuan kami terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel tambah tv ya selamat menikmati begini hasilnya guys setelah kita kembalikan pada lunasnya berhubung sebelahnya belum kering maka klirnya beda dan setelah itu kita kerjakan bagian dalam nantinya oke lanjut saudaraku dan nantinya kita potong aja ininya bibir yang lebih seperti ini agar bisa menempel lebih bagus dan rapi gitu ya bagaimana menurut kalian teman-temanku semuanya nah begini kelihatan dari balikannya di bagian dalam dan penampakannya sebelum jadi setelah terbalik kita lanjutkan videonya kepingan ini bekas lantainya sobat 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 TV bekas lantainya seperti warbong kayaknya masih bagus dan kotongan bagian bawah kami ambil bagian tulang tengah aja guys sobat teman-teman dan tulang bagian tengah aja kami tempel kembali kembalikan ini agak menyengkit sudah segit buat kami dan juga bagian tutup depan sudah sampai perkecil hingga menyempit tidak terlalu lebar ini ini dibaksa sedikit masuk di cindak nya ini kami beri informasi sahabat tambak TV ini lokasi daerah kota baru Kalimantan Selatan daerah khusus khususnya ditambak dua desa semayap kabupaten kota baru tentunya salam dari anak kabupaten kota baru untuk semuanya mantap bro pasangannya ini jadi les pipa disini lah masalah kada ayo sahabat tambak TV awalnya kami dapatkan speed ini penuh dengan lumpur dan air mungkin sudah terlalu lama untuk terendam di air dan hingga dipenuhi dengan lumpur dalamnya ini tahap pencobaan untuk di air apakah terapungnya bagus atau tidak demikian mari kita saksikan sahabat tambak TV semua pengatasan di air bagaimana sahabat untuk terapungnya di air agak lumayan dan tidak terlalu lebar juga sudah diperkecil agar mudah didayung gitu ya disisanya digari di bawah sini sisanya kalau kosongan dimana dikempitakan supaya tinggi nah supaya tinggi maksudnya supaya diberi mukanya ampun seribu maaf para sahabat tambak TV videonya kurang kurang takjub ya hingga akhirnya sampai disini dulu karena sudah terhapus sebagian video disayangkan ini perahunya sudah dikasih mesin oleh teman-teman semuanya hingga tidak terekam waktu saya tidak ada di tempat mohon bantuan dan terima kasih dengan segala rendah hati kamu icapkan ribuan terima kasih kembali tanpa kalian kami bukan apa-apa karena kalian kami bangga menciptakan desain-desain baru untuk berkreatif terima kasih dikasih selamat menikmati